Mengucapkan terima kasih kepada Pak Luhut, karena mengingatkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Padahal jejak politik digitalnya nggak bisa dihapuskan. Orang-orang yang sekarang berada di Pak Jokowi adalah juga yang pada masa-masa sebelumnya adalah bagian dari toxic-toxic food. Benarnya kita tidak perlu mensiriusi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Ekosistem, infrastruktur pilih perjangan juga. Itu tidak menganggap, karena memang bukan siapa-siapa dan kontennya juga tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan pernyataan itu semacam politik pencurigaan. Sobat Purung, kita jumpa lagi dalam acara politik taktis Rio Capella. Akhir-akhir ini memang banyak sekali persoalan-persoalan yang menarik yang ditengahkan di publik. Sehingga kita dari tim itu cukup agak lama menentukan yang mana yang paling menarik dari situasi politik hari ini yang dinamikanya sangat tinggi. Sehingga tim redaksi memutuskan untuk memilih soal Pak Luhut mengatakan kepada Pak Kowus untuk tidak mengajak orang toxic masuk dalam kabinet. Dan itu dinyatakan oleh Pak Jokowi betul. Nah oleh karena itu tentu ini menarik. Apa sih yang dimaksud dengan toxic oleh Pak Luhut? Biasanya kalau toxic ini adalah hubungan orang per orang, pertemanan, kemudian hubungan percintaan, kira-kira gitu. Tapi ini dalam politik istilah toxic ini satu hal yang baru. Oleh karena itu kita mengundang Profesor Lely Arianyi, yaitu Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional. Selamat sore. Terima kasih sudah datang Mbak Lely. Ini satu kampung sebab saya dari bumbulu. Kemudian ada senior kita, Firman Jaya Daly, yang dulu Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat PDI Perjuangan, dan sekarang aktifis senior PDI Perjuangan. Selamat datang Mbak Firman. Selamat datang Bung Ryo. Sudah lama gak ditunggu. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Artuso, anggota Komisi 3 Partai Demokrat, yang hari ini masih. Nah Partai Demokrat bergabung sejak awal, kemudian ada PDI Perjuangan yang berusaha untuk diajak oleh Pak Pohong untuk masuk dalam kabinet. Tentu ini menarik untuk kita bahas. Nah kita mau tanya dulu menurut Sang Pakar, apa itu arti peringatannya Pak Luhun kepada Pak Luhun? Kata-kata toksik itu. Pertama memang kita semua pernah tahu, seorang tokoh, sosiolog, bloomer pernah mengatakan, manusia itu adalah makhluk pengguna simbol. Sebenarnya istilah aslinya manusia itu adalah binatang pengguna simbol. Nanti kita muluskan sedikit, perhalus sedikit lah supaya tidak bermaksud mengelekkan. Nah intinya siapapun orangnya itu akan sangat laka, sangat suka menggunakan simbol. Baik dalam komunikasi perbal maupun non-perbal. Kalau perbal tadi lewat ucapan, istilah toksik adalah bagian dari penggunaan simbol perbal. Tapi ada juga simbol non-perbal. Misalnya mengatakan seseorang dengan seperti ini atau apa. Itu bagian dari ungkapan-ungkapan yang ingin merendahkan atau meninggikan orang lain bisa dilakukan. Nah istilah toksik itu sendiri, itu bisa dikonotasikan sebagai segala sesuatu. Misalnya kalau kita ada hubungan percintaan nih. Jangan toksik banget lu sama gue gitu kan. Kan belum juga mau jadi, belum pernah gue menyatakan cinta pada lu gitu enggaknya. Nah istilah seperti itu mengindikasikan bahwa ada indikasi seorang individu kepada individu lain yang menuduh. Bahwa dia itu bukan bagian dari yang sehat. Dia adalah bisa menjadi benalu gitu ya. Ada sesuatu yang bisa mengadu domba dan sebagainya. Nah karena kata-kata Pak Ruhut itu istilah toksik itu jangan mengajak orang yang toksik. Bukan partai ya, orang. Jadi dia mengindikasikan pada seseorang. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa orang-orang itu berada pada partai-partai tertentu yang mewakili partai politik tertentu. Ada kaitan dengan kabinet, artinya memang ini digunakan untuk kepentingan politik Pak Ruhut juga. Jadi untuk kepentingan itu dia mengatakan mewanti-wanti meskipun pertanyaan orang lain, apa kapasitasnya Pak Ruhut untuk mengatakan itu? Pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan pada saat dia belum tentu jadi menterinya kan? Seperti itu. Nah inilah dinamika yang kita bisa baca. Betapa bisingnya komunikasi politik hari ini. Dan selama proses pencalonan pilek, pilpres, itu semuanya berlangsung sangat bising. Ini kebetulan saya di media sejak 2011 ya, di berbagai TV juga, mengamati detik demi detik tentang para politisi, aktor politik, dan komunikasi politik yang dilakukan. Saya mengamati ada tiga soal di sini. Yang pertama sebenarnya, komunikasi politik itu bergantung pada substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Dan yang ketiga, karena fungsi yang dijalankan. Boleh kita bertanya tentang substansi informasi yang dihadirkan, tadi substansi apa? Itu tadi. Jadi seolah-olah Pak Ruhut mewanti-wanti ke depan pemerintahan ini harus tidak mengikut sertakan. Orang-orang yang diduga bisa jadi benali. Kemudian setting di mana informasi disebarkan. Settingnya tentu dalam kapasitas pada saat itu, pada saat alal-alal ya. Pada saat apa? Nah, dinamika ini yang menunjukkan ada bauran. Bauran bahwa komunikasi politik itu bukan hanya panggung depan dan panggung belakang. Tapi ada panggung tengahnya. Yang ketiga, tentang fungsi yang dijalankan. Itu yang saya pertanyakan. Apa kapasitas Pak Ruhut untuk mewanti-wanti Pak Ruhut? Apakah sebagai senior Golkar? Atau sebagai senior yang pernah makan asam garam di pemerintahan? Itu yang kita tanyakan. Terlepas dari kapasitas Pak Ruhut ngomong itu. Kalau Mbak Leli tadi ngomong bahwa dalam percintaan, toksik banget loh. Berarti kan percintaannya sudah terjadi. Baru kita ketahuan toksik loh. Nah, kalau Pak Ruhut mengingatkan Pak Prabowo supaya tidak banyak orang toksik. Artinya orang itu pernah masuk di kabinet loh. Pernah jadi toksik pada pemerintahan sebelumnya. Sehingga tahu dong dia ini toksik nih. Kalau misalnya belum pernah masuk kan gak bisa dong kita tunduk orang itu toksik. Kalau dia belum pernah masuk. Nah, patut dibuka bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang pernah bergabung dalam kabinet. Apakah itu masuknya? Nah, kalau itu masuknya siapa itu? Itu benar yang dikatakan Pak Ruhut itu. Tapi saya tidak mau menyebutkan orangnya. Meskipun saya tahu nih karena. Itu bukan kapasitas saya itu. Dua politisi ini lebih berhak untuk mengatakan itu. Sebelum kita kesini. Karena belum tentu. Bagian dari orang yang. Tadi kan kalau dalam percintaan orangnya ada di dalam nih. Sudah sama-sama tahu kelakuannya. Borok-boroknya. Bang Firman tahu kelakuan pacarnya. Karena pacaran dong. Karena pacaran. Kalau belum pacaran gak tahu. Kalau gitu kan gak tahu misalnya. Nah, tetapi yang dimaksudkan Leririo kan berarti Pak Ruhut ini sudah membaca nih. Ada orang-orang tertulia yang sudah ada di dalam. Yang kemudian menjadi toksik. Tapi kemungkinannya juga orangnya belum di dalam. Tapi sebenarnya dia itu membaca arahnya. Selama ini sudah ada gegab-gembita yang disampaikannya tentang. Bagaimana menjelek-jelekkan Gibran. Menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Orang politik itu cair. Yang dulu bersih teru. Kemudian bisa menjadi satu. Harusnya menurut saya. Wanti-wanti itu tidak penting bagi Pak Ruhut sebenarnya. Bagi saya gitu. Tapi penting gak bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo itu gak usah dikasih tahu. Udah tahu. Udah tahu. Iya kan? Baik-baik. Baik, Pak Nelly. Kita ke Mas Antoso. Mas Antoso. Demokrat kan sejak awal tidak ke Prabowo sekarang. Iya gak? Ada di koalisi perubahan. Kemudian karena DPHP, PHP, PHB gak jelas-jelas. Akhirnya masuk ke Prabowo. Kira-kira gitu. Nah, saya meyakini bahwa toksik bukan demokraat dong. Karena dari awal ikut mendukung. Nah, kira-kira yang dimaksud oleh Pak Luhut, itu apakah mengajak orang yang bergabung, tidak, kata Mbak Nelly tadi kan, menjelekkan misalnya. Tidak ikut dari awal, menjelekkan. Kemudian, kok sekarang tiba-tiba siap-siap loncat masuk. Apa itu mungkin yang dipikirkan oleh Pak Luhut menurut Mas Antoso. Terima kasih, Bung Rio. Yang pertama, saya yakin apa yang disampaikan Pak Luhut, tidak mengarah kepada demokrat. Selamat. Demokrat masuk Kim-nya belakangan, tapi kami konsisten memperjuangkan sampai Pak Prabowo menjadi RI 1, dan Pak Gibran menjadi RI 2. Yang berikutnya menurut saya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, itu satu hal yang normatif. Dan normatif di sini adalah, saya yakin beliau membaca tanda-tanda, siapa yang akan masuk kabinet, dengar sana, dengar sini. Dan mungkin yang menurut beliau, yang menjadi nominasi nanti masuk, entah dari partai koalisi maupun profesional, ada, mungkin ada orang-orang yang punya karakter toksit itu. yang menurut Pak Luhut, Pak Luhut nantinya akan menyebabkan ketidakharmonisan di dalam kabinet Prabowo Gibran. Saya ngambil sisi positifnya, bahwa apa yang disampaikan, ini nilainya baik. kenapa? Agar orang-orang yang toksit, yang menurut Pak Luhut, akan membuat kabinet tidak berjalan sesuai dengan keinginan, bisa dijalankan dengan baik, tanpa adanya orang-orang yang toksit ini. Karena orang yang toksit ini kan perilakunya, menguras energi dan atensi orang, kepada hal-hal yang tidak penting. Itu kan sebenarnya gitu. Nah, ini harapannya adalah ke depan, bahwa kabinet yang disusun, ini benar-benar orang yang bekerja secara profesional. Dan saya yakin, siapapun orangnya ke depan, baik dari partai politik maupun dari profesional, itu akan jauh dari karakter toksit yang menjadi atensi Pak Luhut. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Luhut. Karena mengingatkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Padahal jejak politik digitalnya gak bisa dihapuskan. Orang-orang yang sekarang berada di Pak Jokowi adalah juga yang pada masa-masa sebelumnya bagian dari toksit-toksikut itu kan. Jejak itu gak bisa dihapuskan. Kalau mengkritik, mungkin hal yang biasa dalam politik. Tapi kalau misalnya perilaku toksit itu lah yang harus dihindari. Harus dibedakan kan. Tapi gini juga, kadang-kadang toksik ini, kalau A pacaran sama B, misalnya cewek ya, B itu cowok. A itu bisa toksik. Begitu pacaran sama C, cocok. Artinya kan tergantung pasangannya. Gue sama Jokowi toksik, tapi sama ini gue gak toksik. Kan bisa gitu. Kemungkinan lah. Bisa. Misalnya, mungkin emang kak dulu dianggap toksik, tapi kan belum masuk kabinet. Kan antara Pak JK sama Pak SBY, sewaktu jadi wapresnya, beda dengan ketika Pak Jokowi sama Pak JK. Kita mengamati semua itu. Dan hampir tiap hari kita ngomong itu di TV. Jadi, menurut Mas Atosut, toksik hari kemarin di Jokowi. Bisa aja di Prabowo malah gak toksik, karena dia cocok. Bisa aja gitu. Saya bergeagina seperti itu. Tergantung anginnya. Angin politik. Karena kan esensi yang disampaikan oleh Pak Luhut, adalah agar pembangunan ini berkelanjutan. Tidak ada kegaduhan di internal kabinet ini. Sehingga diperlukan pihak yang toksik itu jangan masuk di dalamnya. Supaya pembangunan ini berkelanjutan. Kenapa? Karena kita tahu pasangan Prabowo Gibran adalah bagian dari yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan. Tapi kalau PKB gak cocok sama PKS. Dia perubahan. Ini kelanjutan. Gimana? Bisa juga dalam politik kan semuanya bisa terjadi kemungkinan itu. Bisa saja akhirnya programnya adalah perubahan yang berkelanjutan. perubahan yang berkelanjutan. Oh iya. Iya kan? Akhirnya ngelos. Kita tanya sama ini nih. Senior PDB Perjuangan. Ini dulu di karakternya 10 tahun rejim Jokowi. Itu di pemerintahan banyak kabinetnya itu adalah PDB Perjuangan. Presidennya PDB. Tapi PDB tetap berkritik. Sehingga dulu dianggap awal-awal itu PDB ini dia yang punya presiden tapi dia yang keras mengkritik presiden. Apakah toxic ini mungkin mengarah ke partai Anda? Apa itu yang dimaksud? Jadi memang kalau boleh saya menyampaikan catatan kritis ya. sebenarnya kita tidak perlu mensiriusi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Tapi kita perlu memberikan catatan kritis dan korektif terhadap narasi yang disampaikan. Karena seperti tadi pendekatan yang lain toxic kan kita tidak bisa menemukan tola ukur indikator parameter sebab kalau melihat dari perspektif misalnya kawan-kawan dari Partai Demokrat ya misalnya Mas Tasoto sempat 68 bulan pertama kan dengan agenda mengusung isu perubahan tapi dengan berpindah lalu mengusung isu melanjutkan. Nah kalau itu parameternya kan menjadi kabur. Makanya untuk itu maka sebetulnya Pak Luhut itu melalui narasi pernyataan pendapat yang disampaikan tidak perlu diseriusi karena dalam konteks perbendaharaan sistem politik ketatan negaraan Pak Luhut kan bukan siapa-siapa tidak memberikan kontribusi investasi bagi pembangunan kelembangan politik bahwa pejabat negara ya bahwa penyelenggara negara ya menteri senior ya saya menghormati Pak Luhut saya juga mengenali baik tapi dalam konteks pernyataan itu kan menjadi tidak relevan karena dalam percakapan kita ini aja dialog kan kita tidak menemukan nah untuk itu maka ada beberapa catatan seperti mengenai pernyataan naratif yang disampaikan oleh Pak Luhut yang pertama sesungguhnya itu malah membebani Pak Prabowo karena Pak Prabowo seperti yang disampaikan Profesor Lely tadi kan sudah mengetahui soal soal yang berkaitan dengan kemasyarakatan kebangsaan kenegaraan soal misalnya yang disampaikan juga oleh Pak Pak Luhut kalau dari sudut pandang misalnya substansi yang disampaikan oleh Profesor Lely maka sesungguhnya kita tidak menemukan apa substansi bagi pembangunan Indonesia yang lebih adil berhadap ke depan ini dan settingnya juga konteks kan itu memang dalam forum yang dihadiri oleh partai-partai politik tapi sesungguhnya kalau tidak ada pesan lain kan tinggal dibisik aja gak usah di-expose tapi ada apa itu kenapa harus di-expose keluar berarti ada upaya untuk melakukan framing ada upaya untuk melakukan pembelahan maka sesungguhnya itu kan menciptakan kegaduhan di tengah-tengah persoalan ekonomi yang semakin buruk kalau melihat misalnya ekonomi makro demikian juga hal-hal prinsip yang lain dan itu yang kedua yang pertama tadi kan membanding Pak Prabowo malah bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah malah sebetulnya merendahkan menghina Pak Prabowo karena seolah-olah dianggap Pak Prabowo tidak tahu apa-apa seperti tidak tahu apa-apa bahwa memberikan masukan karena diminta iya tapi kenapa harus di-expose dan tidak clear ya jadi untuk itu maka sesungguhnya saya secara pribadi menghormati Pak Luhut ya sebagai apapun tapi dalam konteks ini saya memberikan catatan krisis yang korektif karena sebetulnya kita tidak terlalu perlu menseriusi karena tidak memberikan investasi politik bagi pembangunan demokrasi walaupun Pak Jokowi beriakan kan Pak Jokowi beriakan iya menetujui Bung Riau kan tahu antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut atau jangannya Pak Luhut ditugaskan oleh Pak Jokowi menyampaikan itu sebenarnya Riau tapi kenapa kita harus menyediakan ini sebagai agenda kita agenda kita utama bukan itu itu kan agar ini kepentingan politik partikular kepentingan kelompok tidak ada hubungannya dengan pembangunan keadilan kemerintahkan rakyat sama sekali tidak itu kan narasinya pasti berkaitan dengan soal pembagian kekuasaan pasti itu pada dasarnya hanya dibungkus dengan pendekatan melakukan pemulahan seolah-olah Indonesia ini secara diametral itu dibagi ini orang lain ini musuh kelompok lain kelompok kita padahal itu sangat kabur ketika kita dialog kan di sesi pertama tadi kan kalau lihat dari ukuran misalnya soal melanjutkan dan merubah kan bisa ditanya sama Mas Santoso nanti 6-8 bulan pertama kan isu yang dibawa oleh demokrat kan perubahan-perubahan tapi 6 bulan terakhir kan melanjutkan-melanjutkan belum lagi kita baca misalnya bukunya Pak SBY bisa ya kan yang cawe-cawe dan seterusnya langsung ditarik bukunya makanya itu kan menjadi bumerang akibat pernyataan Pak situasi politik berubah akibat pernyataan Pak Pak Luhut ini jadi gini sebenarnya tagline politik bahwa tidak ada musuh atau teman abadi dalam politik yang ada adalah pentingan itu sendiri adalah toksin jadi para politisi itu sendiri masuk kemanapun bisa menjadi toksin atau memang sama-sama toksin sama-sama toksin gitu kan cuma giliran nanti berkuasanya ini gue toksin juga jadi toksin juga ingat ya waktu di periode kedua Pak SBY PSBY itu didukung oleh 62% kualisi partai hampir 70% hampir 70% tapi yang paling balelo siapa Golkar sama PKS yang akan menentang semua kebijakan Pak SBY karena mau menang di pemilu berikutnya seberikutnya itu ciri-ciri toksin di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi waktu itu berhadapan koalisi merah putih sama koalisi Indonesia hebat tidak ada musuh atau teman abadi dalam politik harusnya pendukungnya Pak Prabowo yang serta-merta bisa mengubah undang-undang susunan dan kedudukan DPR-MPR harusnya PDIP yang jadi kedua DPR bisa berubah Setiano Panto bisa jadi ketua DPR dan seterusnya Gerimra PAN dan seterusnya dapat pimpinan komisi saya diwancarai beberapa TV nasional waktu itu saya bilang tidak ada koalisi permanen dalam politik coba lihat ini usianya sampai 100 hari beneran 100 hari merapat semua ke Pak Jokowi bener kan nah kemudian bahkan Golkar mendukung Pak Jokowi di periode kedua apakah pada Sabio berdeban mendukung Pak Prabowo mengatakan itu kan menjadi benalu semua nih ngatau-ngatain Pak Jokowi bahkan pendukungnya ngomongin Pak Jokowi seperti apa muncullah istilah kecebong dan kampret dan seterusnya kan istilah toksin itu orang yang suka mengadu doang ngomongannya selalu tidak baik dan seterusnya menalu lah istilahnya menalu itu nempel dimana aja merusak taneman kan nah tapi kenapa di dalam politik menalu itu dibutuhkan karena tidak ada musuh atau pemenabadi dalam politik yang ada adalah kepentingan sepanjang kepentingannya politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan hasil akhirnya adalah kompromi kompromi dari apa kompromi dari yang dipertemukan dan dipertemukan dalam kepentingan artinya berarti menurut prof seperti yang gak relevan kan dan tidak berbang kenapa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini tagline politik itu sendiri adalah toksik kan gini atau ketakutan kekhawatiran Pak Luhut kalau PD Perjangan kemudian masuk lah kenapa PD IP nih ayo ya karena dalam perjalanan kemarin yang dia gak toksik ini kan mensos ya tapi dia terbuka bahwa gak ada keluar dari saya persosnya gak tau kemudian tidak menkumham tidak begitu mendukung mudokong ngambil demokrat beda ketika golf car bikin kembar kemudian PT kan bikin kembar kemudian mudokong tugas-tugas aja nah kan gak mungkin istana tidak tau gerakan mudokong untuk ngambil demokrat gak mungkin lah Pak Luhut gak tau apa sekelas kepala staff yang melakukan gerakan-gerakan tapi ternyata kan menkumham tidak menetujui nah dianggap agak tidak memberikan jalan lah kalau kalau soal ngambil itu itu berkarya itu emang gimana itu sih jenderal terambil dari Tommy hanya kumpul berapa orang tapi gini Bung Rio ya sebetulnya saya itu juga dalam posisi tidak terlalu menganggap pernyataan Pak Luhut Pak Luhut dan ekosistem infrastruktur PD Perjongan juga itu tidak menganggap karena begini kita lebih fokus untuk menyampaikan mengingatkan kepada pejabat negara fokus kepada kinerjanya kecuali kalau Pak Luhut itu ketemu partai politik sekjen partai politik ya boleh kan tidak dilapis eksekutif DPP ya jadi sebenarnya tidak harus lebih bagus fokus di kinerja sebagai yang masih membutuhkan tugas tanggung jawab konsional untuk memenai sejumlah kementerian kelembagaan di bawah koordinasi beliau jadi kami sendiri sebetulnya tidak pada posisi karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya bukan siapa-siapa terserang aja ketemu partai politik bukan sekjen partai politik bukan pejabat negara yang punya otoritas dalam konteks soal pembangunan politik bank saya juga tidak mengkopolokan juga tidak mendagri juga tidak itu dalam konteks itu jadi yang menurut kami ya dianggap aja lah sebagai sebuah diskusi tapi tidak perlu menjadi diskursus yang bisa menyita energi tenaga dan seterusnya karena pada akhirnya kalau diteruskan seperti yang Profesor Leli dan Pak Santosos juga nanti kehilangan ini ya dasar dasar ukuran substansi yang dan pada akhirnya membanding pemerintah yang sedang berjalan dan juga Pak Prabowo membebani itu yang poin kami sebetulnya dalam konteks ini gak penting lah omong ada iya kalau menurut saya ini warning sebenarnya kenapa? karena dengan pengalaman Pak Ruluh 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi dimana memang plus minus dalam kepemimpinan tapi banyak juga hal-hal yang positif yang harus dilanjutkan sehingga beliau menganggap untuk yang positif ini dilanjutkan maka anasir-anasir yang toksit ini supaya jangan ada di dalam kabinet Prabowo Gibran ini yang menurut saya sangat bagus juga kenapa masalahnya adalah jangan sampai pejabat-pejabat nanti yang diusung oleh partai politik bermental dan berperilaku toksit ini agak susah diberhentikan kalau sudah diusulkan oleh partai karena akan berkolerasi dengan kekuatan di parlemen tapi ukurannya tadi loh ya ukurannya tadi tuh loh menurut Bung Rio kan toksit itu bisa berlaku di satu ini pada satu konteks berlaku pada konteks ini itu yang kadang-kadang watak itu susah juga kalau watak itu bisa kebaca dan saya berharap partai-partai politik dan profesional yang ditujui oleh presiden Demokrad pernah berkuasa 10 tahun jadi pernyalahan berkuasa 10 tahun pernah pernah sesama berkuasa jadi pernah sesama mengalami toksik sesama mengalami toksik pernah juga menjadi toksik jadi untuk tidak masuknya toksik ya pintunya memang di partai politik agar kader-kader yang ditempatkan menjadi anggota kabinet supaya tidak dikirimkan orang-orang yang toksik dan profesional yang direkrut oleh Prabowo Gibran itu juga bukan merupakan bagian dari orang-orang yang toksik padahal mungkin saja dulu PDP juga menganggap demokrat bagian dari toksik itu ketika misalnya AHY mengukapkan pandangannya kan pembangunan pada saat ini tidak memikirkan raya kan semua videonya bisa dibuka lagi saya kira harus dibedakan Bu mengkritik dengan toksik beda iya mengkritik dengan toksik beda kalau toksik itu kan apa yang dilakukan bukan menguras energi dan atensi yang bersangkutan kalau ini kan mengkritik dalam hal untuk kebaikan perbaikan bangsa jadi harus kita bedakan juga jadi yang jangan toksik toksik itu ada bagian juga menuduh misalnya ketika demokrat mau diambil oleh pokok kan dikatain mungkin dia sebagai presiden tidak tahu ada buku cawe-cawe dan sebagainya kemudian ditarik dan sebagainya mungkin partai politik lain yang selama ini menjadi bagian dari Pak Jokowi menganggap demokrat melakukan hal yang sama tapi maka saya bilang abaikan saja karena politik itu pagi beda siang beda sore beda malam beda itu yang dinyatakan oleh para komunikator politik yang paling tidak bisa dipegang omongannya itu adalah politisi dalam teori komunikasi politik dinyatakan sebenarnya politisi itu sendiri terkaget-kaget ketika rakyat mempercayai apa yang diatakan ada orang bijak itu mengatakan jangan percaya omongan dua orang saja satu namanya politisi dua orang pelacur itu omongan orang bijak makanya makanya politik kan harus berbudaya berpemudayaan dalam konteks itu sebetulnya Mas Ganjar itu tampil dengan menyampaikan narasi kemarin bahwa saya di luar pemerintah tapi tak mendukung tapi dia mendukung dengan menempatkan ini sebagai dua orang pemerintah dia ingin menyampaikan tiga hal sebetulnya yang pertama adalah yaitu politik kerakyatan dan kebangsaan yang kedua politik keadaban dan kebudayaan ketiga politik keseimbangan dan keadilan dalam konteks itu dia menyampaikan sikap pendidikan politik walaupun misalnya secara partai institusional PD Perjuangan masih belum tapi jika kalau melihat ekosistem PD Perjuangan sebetulnya pernyataan Pak Ganjar relatif merepresentasikan apa yang menjadi denyut aspirasi kalangan banyak di internal partai di konstituen di kalangan rakyat relawan dan seterusnya tetapi secara institusional tapi poin kami adalah poin saya adalah bahwa seperti itu yang diciptakan oleh nah misalnya dalam konteks yang lain bisa jadi komunitas kelembangan tertentu bisa jadi individual persoalan tertentu dia menyampaikan dengan tulus catatan kritis korektif tapi karena kultur kita masih belum menerima kritik mungkin karena ada feudalismo neofodalismo maka dianggap yang menyampaikan itu intoksit padahal sebetulnya menjadi kabur wah ini gak benar nih misalnya contoh ya kalau melihat skema anggaran politik anggaran kita kan harus 50% minimal itu per publik itu bagian lebih lanjut dari negara kesetaraan kebijakan anggaran politik anggaran bahkan pun kualitas pengawasan demikian juga doktrin perundang-undangan di legislasi itu harus pro-demokrasi rakyat nah bagi partai politik yang terbiasa dengan pembangunan demokrasi kerakyatan walaupun yang masuk di koalisi itu gak boleh ditahan kalau menyampaikan ini nah itu menjadi dinamika tersendiri kalau masuk di koalisi dan oposisi begini misalnya waktu apa namanya itu dalam konteks itulah saya pahami misalnya ketika terutama ketiga ya Golkar dan PKS waktu misalnya Bang Senturi bahwa ada juga efek elektoral berikut itu soal lain tapi saya menangkap itu sebagai poin dalam rangka untuk mendekatkan partai politik dengan rakyat melalui soal soal misalnya kasus kasus tertentu yang strategis tapi kalau misalnya yang biasa aja mesti ya jangan lah sebab bagaimanapun kalau koalisi ya take in kontra mendukung konsisten tapi menjadi susah sulit kalau ada yang prinsipil sama seperti kalau oposisi ada juga bahkan banyak kebijakan pro Pak SBY kita dukung padahal kita di luar pemerintah ada oh jangan dikira loh ada beberapa hal itu karena mesti gak ada beberapa karena itu pro publik pro pro kerakyatan itu loh jadi bukan pendekatan diametral sebetulnya apalagi kita kan bukan sistem parlementer yang secara diametral menjelas mana oposisi mana koalisi jadi menarik yang disampaikan Pak Firman tentang keadaban tentang menuju negara Wapelstead tentang demokrasi ini menurut saya kuncinya ini adalah di pemimpin siapa di pemimpin itu ya presiden dan wakil presiden dan saya optimis kenapa karena presiden terpilih ini dengan wakil presiden memiliki usia yang sangat jauh dimana yang satu saran pengalaman dua kali lipat bahkan lebih yang satu memang belum pengalaman secara nasional tapi karena ini berasal dari kaum muda pasti pikirannya akan progresif dalam rangka membangun bangsa ini dimana yang harus kita ketahui yang tua-tua ini lebih banyak pengalaman dalam hal bagaimana memanfaatkan jabatan-jabatan itu maka dengan yang muda ini saya yakin akan terdistribusi hal-hal yang positif dalam rangka perbaikan bangsa ini jadi gini mungkin datang bang kirman sama mas antus soal kritik itu gak toksin ini gini kalau mengkritik dari DPR dari partai terhadap pemerintahan itu kan pasti ada dua tujuan kritik yang positif atau yang negatif tapi yang dibicarakan oleh Pak Luhut itu adalah di anggota kabinet agak berbeda juga nih di anggota kabinet itu kan tidak ada visi menteri yang ada adalah visi presiden nah dulu kita pernah lihat misalnya gaya almarhum Bang Rizal Ramli ini pemerintah yang kekiri dia ajar ke kanan dikepret katanya sehingga agak mengelisahkan Pak Jekar yang diberhentikan nah beberapa misalnya Pak Sulebang Said membongkar soal Papa Mita Saham kemudian akhirnya diberhentikan dan Anies dua tahun banyak menteri-menteri yang dianggap ini menjalankan visi sendiri harusnya kan lapor kepada presiden presiden akan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis nah menurut Pak Lely Prop Lely apakah toksik yang dimaksud itu adalah orang per orang yang seperti yang saya sebutkan tadi walaupun saya gak meluduh ya tapi kelihatan agak berbeda visinya karena yang ditakutkan oleh Luhu itu ada visi menteri yang berbeda dengan visi seorang presiden misalnya kalau presidennya akan membantu IKN menteri yang ngomong wah ini gue gak cukup Pak sehingga mungkin ada perdebatan soal visi itu nah itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Pak Luhut yang satu yang kedua apakah pernyataan Pak Luhut itu dianggap melakukan intervensi terhadap seapa juniornya Prabowo dan kunding Prabowo bisa terpengaruh secara psikologis kita gak tahu isi pembicaraan itu tapi paling tidak pembicaraan itu pasti ngomong yang dimaksud toksik siapa kan gitu oleh Pak Luhut ya gini gini pasti gitu dong gak mungkin Pak Luhut oh ya kan gak gitu mungkin bicara siapa yang toksik dan contohnya seperti 10 tahun Pak Luhut dalam pemerintahan nah itu kira-kira itu kata Bang apa pasti sedikit banyak terpengaruh dong tadinya gak mikir jadi mikir gitu ya kira menurut sebenarnya bagi orang komunikasi terutama komunikasi politik itu bisa dengan mudah membedakan antara kritik dengan penghinaan dalam komunikasi itu pertama kali mereka masuk diajarkan misalnya saya ngomong sama Ryo nih Ryo saya suka jambu monyet terus kemudian intonasinya saya ubah Ryo saya suka jambu monyet gitu kan itu maknanya bisa berbeda nah itu pada zaman urdi baru meskipun Golkar itu adalah mayoritas ada mayoritas mayoritas dibanding 2 partai lain saya sempat menguancari ISAM ini dalam banyak hal karena saya menyaksikan perdebatan dia di panggung politik itu jadi dia sebagai partai yang kecil tapi dia mengkritiknya begitu bagus waktu itu ISAM ini sempat dijulukin sebagai Margaret Ketcher nya Indonesia dan belum ada politisi perempuan sampai saat ini yang bisa menggantikan dia nah artinya semua itu bisa diterima bagi para politisi waktu itu banyak kritik juga ada anak istri Wiranto yang bisa masuk waktu itu ada fraksi utusan daerah sama fraksi ABRI dan utusan golongan saya menyaksikan perdebatan pada saat reformasi lempar-lemparan kursi kemudian mereka naik ke meja ngambil mikrofon berebut ketika keran kebebasan itu dibuka yang itu yang ada adalah kekerasan jadi kekerasan secara psikologis dan secara fisik itu tesis dia oh itu ya ya tema itu penelitian saya banget waktu itu Alvin Lee dibilang keboinnya DPR kejadian Akhil Mutar dan semuanya itu ada dalam rekaman buku saya saya bukukan itu dan mereka berterima kasih karena itu menjadi sejarah tentang Kipra DPR pasca reformasi kalau dulu kan kornya setuju semuanya gitu kan gak bisa setelah itu berubah serta-merta semua kritik bisa dibedakan dengan toksit saya anggap aja toksit itu menghina orang yang suka menghina menjelek-jelekkan dan sebagainya lah kejadian setelah reformasi itu yang terjadi berulang-ulang mereka yang memuja kemudian tersingkir mereka yang menghina kemudian dirangkul itu semua sudah terjadi jadi menurut saya benar apa yang dikatakan Bang Firman abaikan saja meskipun dia merupakan warning gak apa-apa Pak anggap aja Pak dalam kapasitas apa anggap aja dia senior deh senior deh yang mengingatkan Pak Prabowo tapi ketika Pak Prabowo berkuasa mau dibilang Pak Ruhut itu toksit kalau gue mau lu mau bilang apa tetap bisa diambil kan yang ada ingat gak Pak Jokowi pertama kali merekrut menteri ya ingat ya semuanya pakai seragam putih dan hitam diwawancarai dilibatkan di KPK KPK ngasih lampu merah lampu kuning dan hijau ya Bang Firman ya tapi yang kuning masuk 4 bulan setelah itu dipanggil KPK jadi dalam politik itu yang ada kepentingan sehingga antara toksit dan tidak toksit pendukung dan tidak pendukung bisa lebur jadi satu jadi itulah dinamika komunikasi politik dan itu melahirkan buku baru bagi saya semua dinamika itu teori, model, perspektif dan media dalam komunikasi politik itulah kompas demikian berambisi untuk menerbitkan buku itu waktu itu kan menjadilah buku yang sudah saya kasih semuanya jadi membacanya gampang mana yang menghina mana yang kritik itu gampang closing statement begini sepertinya mengingatkan dia tadi dari yang disampaikan oleh Pak Luhut tapi kita tidak perlu men-seriusinya karena memang bukan siapa-siapa dan kontennya juga tidak ada apa-apanya gitu bahkan pernyataan itu semacam politik pencurigaan sebetulnya politik pencurigaan pencurigaan jadi membangun kultur setuju jadi itu kan membuat gaduh jangan-jangan malah juga ser personal atau komunitas terentu yang di koalisi juga ada sasaran yang dikoreksi gitu loh jadi sebaiknya sebetulnya menurut saya tidak perlu disampaikan oleh Pak Luhut dan tentu kita juga tidak pada posisi terlalu mengeluarkan energi pikiran gitu loh dan kembali ke soal-soal tadi itu selalu lebih bagus ini energi pikiran kinerja dan seluruh infrastruktur di bawah koordinasi Pak Luhut itu bertugas secara fokus konsen pada tugasnya di bidangnya membantu presiden dan pemerintah yang sedang berjalan dan juga kalau mengingatkan Pak Prabowo ya disampaikan secara proporsional jangan terkesan seolah-olah mengatur Pak Prabowo walaupun diminta masukkan oleh Pak Prabowo tapi kan mulia kan juga politisi senior Pak Prabowo jadi harus Pak Luhut melihat itu bahwa Pak Prabowo itu bukan wakil komandanya lagi itu loh tapi udah ketemu partai jadi jangan dengan cara itu terkesan malah Pak Luhut sepertinya dengan itu menganggap Pak Prabowo gak tau apa-apa lalu kan sepertinya menghina dan mememani dengan informasi bahwa mengecilkan dengan toksi itu tanpa ada dasar yang jelas tegas pembatas itu loh sebab kalau diteruskan bisa malah berantakan nanti yang disampaikan tadi Profesor Leli dan kita semualah disini akarnya apa batasnya apa kemudian orientasinya apa kita harus jelas dalam seluruh komunikasi politik kan jadi tidak sekedar menyampaikan mengumbar keluar tapi pernyataan-pernyataan harus dalam rangka memperkuat pemerintahan kini dan ke depan lalu juga menyehatkan komunikasi politik itu sendiri sebab kalau misalnya tidak maka misalkan membusukkan komunikasi politik kita jadi komunikasi politik kita menjadi buyar apalagi dalam studi politik dan ketenteraan kan variable investasi komunikasi politik itu sama mewarnai tentu dalam berbagai bentuk ya tidak hanya dialog-dialog ini tapi juga dalam berbagai bentuk misalnya medianya kan banyak diterjemahkan jadi harus dijaga butuh apalagi kan omongan pejabat ini sebagai penyelenggan negara sampai kita harus mendiskusikannya dalam pertemuan ini karena itu bikin gaduh iya gaduh kan seperti yang kami sampaikan tadi gaduh dan saling melihat siapa yang dimaksud padahal tidak perlu kan bukan siapa-siapa juga baik terima kasih Pak Iman masuk ya dengan wacana yang digulirkan oleh Pak Luhu tentang toksit menurut saya satu hal yang positif dalam wacana bernegara karena dari literatur yang saya baca bahwa perilaku toksit ini adalah perilaku yang merepotkan orang lain jadi karena ini dalam tatanan bernegara berarti merepotkan institusi merepotkan institusi berarti jangan sampai toksit ini mempengaruhi kemandekan miss program yang akan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden harapannya adalah agar orang-orang yang toksit ini jangan masuk di dalam kabinnya kalau terjadi juga karena ini merupakan kewenangan presiden ya didetok aja supaya racunnya hilang supaya racunnya hilang supaya pemerintahan ini bisa berjalan karena keberlanjutan sangat penting kami di DPR ini juga kebetulan saya balek sedang membahas sudah diagendakan tentang rancangan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai 2045 dimana Indonesia meskipun pemimpinnya berganti setiap 5 tahun tidak boleh lagi ada ego sentris setiap pemimpin untuk melakukan program pembangunan menuju Indonesia emas di tahun 2045 dengan caranya sendiri tapi digaiden oleh undang-undang ini kayak GBN gitu iya dan ini harus diwujudkan sebelum dilantiknya presiden sehingga siapapun presiden nanti next ke depan iya apakah Pak Bravo lanjut atau siapapun harus mengikuti undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2025 sampai 2024 eh 45 maksud saya berarti per 20 tahun per 20 tahun inilah harapannya karena tanpa berkelanjutan dengan ego sektoral ego sentris masing-masing pemimpin Indonesia tidak akan bisa dibawa menuju jembatan emas menuju negara yang sejahtera tidak boleh Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang hanya memiliki ego sentris pribadinya sehingga tidak membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan Indonesia tapi saya sedang menit aja masih perdebatan kenegaraan juga itu ya perdebatan akademik dalam perspektif undang-undang ya membangun 20 5 tahun ke depan tapi ini melanjutkan Pak karena sudah habis 2024 sudah habis ini kan 25 ke 45 tapi dalam konteks ada visi misi presiden maka kan ada kerangkanya jadinya siapapun presiden tentu presiden hasil pemilu yang demokratik luber dan jurdil jujur dan adil kita harapkan ke depan lah begitu ya nah makanya ada ruang yang mau isi misalnya PD Perjuangan itu kan GBAN tapi namanya kan GBAN tapi pokok-pokok seperti itulah tapi itu juga harus di apa namanya dibahas secara menyeluruh ya sebab ada konsumensi ada implikasi misalnya dengan misalnya pemilihan presiden langsung ya tapi intinya adalah bahwa kerakyatan itu diakomodasi apa namanya soal permusauan supaya ada arah petunjuk ke depan jadi menurut saya iya tapi satu bahan diskusi itu satu perdebatan sebab keanggotaannya misalnya kan yang menyusulkan sekarang nih ya tapi yang presidennya nanti yang diperyakum berapa itu ada dinamika yang bergeser ada dilektika yang bergerak itu loh nah oleh karena itu bagaimana kita merumuskan itu bisakah misalnya dalam format misalnya pokok-pokok haluan negara kalau tidak bisa disebut GBAN ya tapi 5 tahun jadi apa saling compatible itu ya makanya pilih kandang itu kan serentak itu visi misi satu turunan itu jangan sampai gubernur Bengkulu visi misinya lain dengan presiden karena apalagi kalau ada kepala daerah dua kepala daerah di satu presiden kan bisa terjadi itu karena itu sebetulnya salah satu faktor yang membuat dulu serentak itu supaya visi misinya sama jadi esensinya adalah bahwa visi misi presiden itu dalam rangka menjalankan pemerintahan tapi deal Indonesia mau ngapain itu ada di undang-undang itu jadi tetap ada kewenangan presiden memiliki visi misi sebagai presiden terpilih tapi koridornya adalah dalam menjalankan pemerintahan kan banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjalankan pemerintahan tapi bagaimana Indonesia 20 tahun yang ke depan harus ikuti rancangan undang-undang ini yang masih disahkan saya sih ini ini sebuah ide bagus tapi kalau cuma sebatas undang-undang itu adalah presiden dan DPR harusnya lebih kuat lagi dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak bisa dirobah semua mau ini besok ini ganti lagi misalnya presiden kata presiden yang kita ganti undang-undang ini ganti lagi itu sama nomor DPR ayo kita ganti apalagi kalau partai koalisinya banyak di atas 70% kita setuju bahwa perlu ada sebuah guidance ke depan itu kita tahu kemana nih arahnya ini gak bisa tiba-tiba misalnya Pak Jokowi nih tiba-tiba lagi mikir-mikir lo cak di abikipin ibu kota itu gak boleh lagi sarapan mungkin ibu kota pindah bagus juga itu gak boleh terjadi kalau dalam undang-undang itu sehingga orang tidak terlihat kaget dengan sebuah kebijakan besar paling kan yang diatur dalam seperti KBN itu kan soal keuangan sekian ini sekian dipakai disini gitu nih mandator spending soal bagaimana teknisnya ya itu tergantung kebijakan nah menurut saya sih mungkin next kita akan bicara itu masa Toso karena anda dibalik apakah ada jaminan disitu tidak akan ada perubahan lagi begitu kita udah lama diskusi juga saya kan pernah di di bandang legislasi saya pernah juga jangan dikhawatirkan juga politik ini kan dinamis pasti pasti terjadi karena kan 20 tahun ke depan apakah presiden yang sekarang terpilih atau 5 tahun kemudian mau merubah itu tapi yang harus menjadi pikiran positif kita adalah bahwa undang-undang ini memberikan batasan kepada seorang presiden bagaimana menuju Indonesia yang lebih baik lagi daripada tidak ada akhirnya seorang presiden dengan alasan mau melaksanakan visi-visinya berjalan semau-maunya ini yang kita hindari kan itu nari kenapa tiap kali undang-undang itu dikatakan kadal luar sana misalnya uji DMK dan sebagainya karena ketika membuatnya itu penuh dengan dilema dilemanya itu karena titipan karena kepentingan partai politik undang-undang pemilu aja pasti semua penampung aspirasi pemerintah mau dikunci dengan konstitusi pun di amandemen nah ini semua bisa berlaku makanya sebenarnya saya tadi ingin bicarain yang lain selain toksit sebenarnya gini ya tadi kan sudah saya katakan komunikasi politik itu kan apakah seseorang tengah melakukan komunikasi politik atau tidak bisa dilihat dari tiga hal yang saya katakan tadi substansi setting dimana fungsi ada tiga hal nah bahasa Pak Luhut ini adalah bahasa komunikasi politik komunikasi politik itu dalam arti sempit dalam arti luas bisa diterjemahkan penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan karena itulah makanya dibahas di forum ini itu satu yang kedua dalam arti luasnya bahwa komunikasi politik itu adalah pesan yang disampaikan yang bisa mempengaruhi suatu struktur kekuasaan tertentu apakah ini akan mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo atau tidak akan dibuktikan nanti itu saja untuknya itu ya oke itu soal GBN kita akan bahas berikutnya karena ini penting kalau saya usulkan itu masuk dalam prostitusi ya usah sehingga tidak bisa bergerak di forum MPR di forum MPR itu waktu kan ada kecurigaan ini nanti berperpanjang masa presiden waktu Pak Jokowi mau tiga kali itu takutannya takut ada interpolasi pasal akhirnya gak mau jadi gelap pasal-pasal gelap kalau ngomong itu prop Juanda nanti saya pikir kita akhiri acara kita soal toksik hari ini mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden terpilihan dan Gibran sebagai WAPRES itu sifatnya hanya warning tapi tidak terpengaruh dengan apa yang dimaksud dengan toksik saya yakin orang bisa toksik di kabinet yang di kabinet masa lalu tapi bisa bekerja baik di kabinetnya Pak Prabowo atau malah bisa sebaliknya dulu gak toksik malah sekarang jadi toksik di Pak Prabowo jadi dinamika politik terus berkembang tapi satu hal bahwa kekuasaan itu harusnya untuk kejahatan rakyat bukan hanya untuk kekuasaan semata terima kasih Pak apa namanya Santoso terima kasih teman saya Firman Jaya Daly dan Profesor Lely dari Unas dari Bukulu sampai jumpa minggu depan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati